Oke, balik lagi di Kartan Subasa Dream Team Ya, kita review pemain Eh, pemain Review akun membership lagi ya Mari kita cek Seperti apa akunnya Oke, ini non-Jepang hijau Ya, 5 5 non-Jepang hijau Kemudian, bow-nya nyala semua 23% Oke Kalau udah nyala semua Berarti tinggal kita seleksi ya Ya, yang jelas ini juga harus diganti Apa ini? Ya, tapi emang Buah Totem sih Karena buah nyalain bow Cuma ya, tetap susah Buah Saranin Ini diganti ya Ya, pasti diganti sih Cuma Mungkin dia bingung ganti apa Ya, cari Jepang hijau Untuk sementara siapa yang bisa nyala ya Burukawa gak bisa Aoi besok juga gak bisa nyala disini kayaknya ya Karena Aoi butuh lumayan banyak Jepang Dan pemain biru ya Mungkin nanti Nunggu jelik ya Ini sebenernya Kalau kemarin dapet si siapa? Si Sawada Ini bisa nyala Bow-nya dan lumayan Ya, pokoknya cari Jepang hijau Pengganti si ini siapa? Ini siapa sih? Si Takashi ya Cari pemain hijau Pengganti si Takashi Kemudian igawa ini Ya, lumayan Buat nyalain Bow-nya Hinuriuma ya Cuma nanti ya Mungkin harus diganti Ini bagus Cuma Kalau ketemu Jepang ya Susah Mungkin bisa diganti Sama yang Bow-nya nyala ya Apa? Yang pasifnya nyala Soalnya dia bagus Gara-gara ketemu Non-Jepang 25% Ini lumayan Lumayan banget Kemudian Lu juga bisa upgrade Pemain Pierre Ganti sama Roberto Carlos ya Kalau mau Soalnya Gue rasa Roberto Carlos Santana Nanti tinggal nunggu Natureza nanti ya Gue rasa pasti bakal Bagus banget ini nanti ya Tapi ya itu Nunggu Natureza ya Soalnya Roberto Carlos Juga butuh Natureza Kemudian Ini juga perlu diganti Cuma ya Nunggu aja sih Ini Blueeno Blueeno juga bisa masuk ya Blueeno gantiin si Siapa namanya Gantiin si Gentil Juga bisa Jadi gue rasa Lu gaca di banner sekarang Ya enggak Enggak rugi-rugi banget Karena bisa dapetin Si Blueeno Sama si Roberto Carlos ya Dan itu juga bisa masuk Tim Ya kalau nanti Dapet di tiket Aoi Juga bisa dimasukin Kesini ya Ini juga butuh Playmaker Cuma Si Hidalgo jadi Playmaker juga Mungkin bisa Ngeandlin special blocknya ya Tapi lebih bagus Playmaker beneran ya Ryo Mahino Ini agak kurang sih Walaupun full power ya Karena momentum softnya Juga enggak terlalu tinggi ya Mending kasih ke Mikael Kalau udah full power Daripada si Hino ya Jadi ya mungkin itu aja Yang bisa diganti sih Sebenarnya Banyak ya Ya karena emang ini Lebih kemaksa Tapi Bagus Bonnya Bonnya tinggi bagus Cuma Tinggal nerapiin pemainnya ya Dan gue saranin Gacha Bener sekarang Kalian aja dapet Blueeno sama Carlos Ini dua orang Ini bisa diganti Nanti ya Oke mungkin itu aja Kita coba BBP nya Ini tim utama Itu ya mungkin ya Atau mungkin ini Gue juga gak tau sih Yalah BBP BBP Oke Udah ada yang join Mari kita coba Ya ini minus playmaker Ini gak pake playmaker mainnya Ya bond doang Gede Tapi masih bisa Kalau dimainin Masih bisa Selama skillnya Dinaikin Ya Enggak jelek-jelek Amat Soalnya Kalau pemain jelek Pemain yang biasa-biasa aja Itu ketutup sama bond Jadi gak terlalu masalah Oh Nyala semua ya Eh harusnya kemarin Gacha Sawada Lumayan itu Buat Ganti intakasi ya Itu nyala 2% Dan Sawada Passer Mungkin dia bisa jadi playmaker Dengan Skill set S Gue rasa bisa Hei Gila ini gue pertama Ngepas pake siapa Ini aja lah Jadi playmaker Dan Yang gue jadikan playmaker Si ini ya Apa namanya Gue lupa Idalgo ya Karena Kayaknya lebih Idalgo kayaknya Gue bingung serius Ngepas pake siapa Tapi mungkin tim utamanya Bukan ini ya Soalnya kan ini Emang The best The best bond Bukan The best The best team Oke Gue bisa dribble Tapi bisa lewat kan Kalah sama Lord Hah Kalah sama Lord Hah V2 Iya Ngomongnya Hah doang Kalau nyepir Oke Igawa Iya Kalau ketemu cepat Biasa Startnya Gak Gak bagus-bagus Amat Makanya Igawa ini emang Bagus Cuma Kalau bisa Ya diganti juga Nanti ya Karena emang Cuma peti Tidak bisa diharapkan Gauru gana Oke Diamin 10% Lumayan ya Press Press Opa Press Police Atau Aduh Oke Offset Aman Aman Yosa Mana yosa Eh Mungkin Pian bisa nge-patch Tapi punya pass Gak Gue gak tau Iya Yang jelas Ini bagus kok Tinggal Tinggal nunggu Si Natureza Ya Dan Kalau bisa Ya Gaca Gaca cari Roberto Carlos Supaya Sinkron Nanti Gak Gak dapet Roberto Carlos Si Blue Lo juga Lumayan Aduh Aduh Terlalu Jauh Majunya Langsung Gue Lampas Ya Gue agak Ragu Offset Atau Oke Oke Jauh 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 Mungkin Santana bisa Tematin Misugi ini Gue rasa Ya Harusnya bisa Sih Eh Ntar Gue coba Santana Jadi Playmaker Jauh 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 Nice Kalau ketemu Jepang Sakti Cuma Kalau ketemu Jepang Ya Mas-mas Biasa Lewat Please Aduh Kejauhan Kayaknya Atau Dina Buffle Popper Loh Gak Auto Intercept Oke Gue intercept lagi Dia IM Kalau gue bisa Tembak pilihan Gue rasa Intercept IM Jeleknya Itu Apalagi Offense IM Lebih bagus Buat Defense Ya kan Igan Nice Nice Iga Woh Eh kejauhan Oh Untung aja Iya Kejauhan banget Itu Gue mempannya Untung aja Kekejar Oke Let's go Hidalgo Silent Bully Jujo Kita lihat Yang keblok Apa Apakah Skill S Isop Isop Berhadi Ngesot Pake Hidalgo Oke Aman Ternyata Skill S Nya Bicara Biseru Oke Dauda Emang Harus Highball Kayaknya Atau Mungkin Pake Itu Bisa Pake Si Hino Ryoma Cuma Si Hino Harus Full Power Dulu Jeleknya Ya Pake Ini Bisa Harusnya Cuma Nunggu Lobol Yang Agak Males Lobol Nunggu Full Power Yang Agak Males Ah Yaudah Gak 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 Ganti Iya Ini Dua Orang Ini Agak Meragukan Oke Sama Sama Nge Block Skill Sama Sama Nge Block Skill Wah Gila Gua Kena Main 10% Ini Harus Match Up Dulu Si Hidal Supaya Nggak Nge-fet 10% Iya Grandious Enak Bukan Jadikan Playmaker Buat Di DM Karena Dia ada Skill Block Dia ada Press Police Apa Presser Ya Kalau Kalau Apa Menang matchup Presser Kalau kalah Matchup Press Police Susah Namanya Susah Oke Kejar Kejar Ayo Ngapain Emang Emang Nih orang Ngapain Coba Sampai Sini Sampai Supernova DONG Bise CMC Oke Mana Ini Nah Saya Cari Playmaker 000 Sampai Keintercept Nggak ya Gue nggak tau sih Tentu aja lah Ngeri keintercept Ahem Nggak ada IM sebenernya Cuma Terus Ngeri 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 lewat aduh kok gak bisa ngepas ya iya, si Mikael gak bisa ngepas ya dari tadi dia ngepas offset semua ini kayaknya mungkin dia dribble eheh eheh nice set 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 eh mundur eh offset nah hackball, hackball kena press polis tapi iya kena pressure stunnya tinggal berapa ini stunnya stunnya habis stunnya eee tinggal ngarep skill S musuh keblok ini apakah yang ngeblok ayo kita lihat ya itu masalahin banget di dargo soalnya buat nge counter fw enak banget nge tabrakin aja men 10% aduh ayo dong block dong skill S nya aduh adalan satu-satunya kayaknya emang harus ini enggak sih harusnya gara-gara itu pressure ini semua karena pressure ternyata dan kalian juga ini yang 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 ini ini yang ini Eh lu, eh, 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 mundur woy Gila, ngapa itu sampai tengah lapangan Wah ini, ini Oke igawa, nice, cover Eh, kemana kau 28k, lumayan Setara Santana Enggak setara sih Enggak punya FPS masalahnya Tetap jauh sama Santana Loh Loh Kok gak dapet dua bolanya Lewat Oke, nice Astaga, gila ini Misugi Interceptnya berapa sih Enggak cuma Enggak cuma si Siapa, Mikael Santana juga ke Intercept Enggak masuk akal Ya, ini ajalah Gue aja perlu power ya, ini aja Kita pakai si Hino Tapi kalau menurut gue Bagus si Darko ya Ya, kayaknya bagus si Darko Tidak jadi Ya, masalahnya si Hino Juga normal semua Gak ada yang very good Jadi, ya, Hidalgo ajalah Aduh Hidalgo Oke, kita lihat pertaruan Dapat deckball atau enggak Ya, jeleknya Majuyama itu Kalau Kalau lo ngeset terlalu mundur Majuyama Masuk kota penalti Ya, selesai Itu udah kayak free pass ya Bisa boleh lewat Mak, ini hoki-hokian Ya, karena Bukan deckballer Atau enggak punya lowball Si Darko Ya, ada pen deckball Nice Ya, karena 31k Yang bener Startnya Tadi kena pressure In Apa? Habis Startnya Gue sampai mau bilang Entek Startnya Ya, emang ngeri sih Presser Baam Ya, Majuyama Memang agak susah sih Pakainya Jadi, kalau kalian Gak yakin Gak usah pakai Majuyama Malah jadi Eh, apa Totem Majuyama Oke, kita lihat Kasih luka Yee, akhirnya Yee Oke, kita lihat Bisa ngedef enggak ini kira-kira Tapi ini segi def lumayan kok Enggak jelek-jelek banget Emang yang susah Ngerangnya yang susah ya Ya, ini dua orang di tengah ini Alot banget Yang susah ya Apa? Yang susah ya Di AM-nya AM-nya Totem AM-nya Jadi ya, saran gue Itu sambil investasi ya Nanti kali aja Gaca Natura Bisa dapat Mending lu gaca itu Si Roberto Carlos ya Lumayan Nanti bisa spam shot Dribble shot ya Selama gak lawan Genzo Bisa Roberto Carlos itu bagus banget Soalnya Kalau gak ketemu Genzo Karena penalti area master Dan Roberto Carlos gak boleh masuk penalti area Area terlarang Buat Carlos Oke, dia cuma bisa dribble sama nge-shot Wah ini kalau nge-shot dari sini ngeri nih kayaknya Tackle aja lah Gak ada full power bro Oh, pelanggaran Siapa pelanggaran Waduh, igawa ternyata Nani Oke, kita lihat Siapa yang nge-shot terusan Atau dia ngantelin Hector Oh iya, nge-pass ternyata Auto intercept Misata Atau gak punya Ayo, ayo Senggol, senggol Nice, senggol Nice, senggol Oh, new star block Mantap Ini dia keblock dong Ini ya new star block masalahnya Icaro Icaro Oh iya, tapi tetep Gua saranin ganti Gua saranin ganti Gak-gak perlu ganti Gak apa-apa sih Kalau gak dapet blue ini Cuma Roberto Carlos Loh, lho, kok belum selesai Saya telah lupai deh Sepertinya ya Lepas tangan Iya Roberto Carlos cari Sambil kali aja nanti dapet natureza ya Di kombinaturiza bagus Karena udah ada Santana Tinggal blue metal phantom nanti Wah, mantep itu Untuk keepernya ya Sementara itu gak apa-apa sih Sambil nunggu keeper dreamfest ya Banyak keeper debut Keeper limited itu sama Ya, stunnya segitu-segitu aja Gak ada peningkatan Kecuali dreamfest Kayak gensu ya Nanti baru cari keeper Kalau keluar gensu Atau mungkin dreamfest yang lain Oke, menantap video kali ini ya Kalau kalian pengen di-review akunnya Jangan lupa join membership Terima kasih untuk kalian nonton Jangan lupa subscribe-subscribe Bro Saya akan semakin semangat di video Sampai ketemu di next video Wah gila Ini Apa ya Gak tau lah Gak nemu Hal Terima kasih telah menonton!